Kenapa saya bilang ini brainwashing? Seperti brainwashing, walaupun mungkin kalau brainwash itu saya tidak paham betul karena saya bukan psikolog, seperti brainwashing. Nah dari inilah, kemudian tidak lagi Sri Krishna itu dianggap sebagai purna awatara daripada Sri Wisnu. Om Swastiastu, Salam Power, Sehat, Senyum, Kaya Raya, Kaya Ilmu, Kaya Teman, dan Kaya Harta. Terima kasih yang sudah setia dengan channel saya ini, channel Power Power. Ini adalah edisi khusus, ataupun laporan khusus, ataupun liputan khusus ya. Terkait tentang sampradaya asing dengan Hindu, dengan keharifan lokalnya, Hindu Nusantara. Nah, edisi khusus ini saya buat karena rasa cinta saya terhadap Bali, rasa cinta terhadap agama, adat, tradisi Bali. Apa namanya, saya lihat adanya konflik, konflik-konflik belakangan ini. Itu kita harus bedah, ya, kita harus bedah secara tuntas, baik dari sisi hukum, sosial budaya, tatul, dan sebagainya. Untuk sesi sosial budaya, sudah saya buat liputannya, yang sudah ambil dari pendapat Dr. Ida Ayumade Gayatri. Dalam edisi khusus kali ini, saya menyoroti dari sisi buku Bagawad Gita. Buku Bagawad Gita itu adalah, apa namanya, sarananya sampradaya asing untuk masuk ke Bali, ke Indonesia, gitu. Dia meng-endorse, meng-endorse, menggunakan Bagawad Gita sebagai alatnya. Nah, jadi dengan memakai Bagawad Gita, mereka terkesan sudah Hindu, gitu. Jadi dengan Bagawad Gita, sudah Hindu. Dan untuk itu, mari kita mintakan pendapat dari pemerhati Bagawad Gita. Beliau akan berbicara dalam hal ini, apakah ada yang salah atau keliru dari, apa namanya, buku Bagawad Gita versi Srila Prabu Bada. Karena apa? Karena buku Srila Prabu Bada, Bagawad Gita ini, as it is, atau menurut aslinya itu, seringkali itu dijadikan acuan, acuan untuk, apa namanya, mendiskreditkan kita Hindu-Nusantara, Hindu-Bali-Hindu-Nusantara. Nah, mari kita sekarang bedah buku Bagawad Gita versi Srila Prabu Bada. Bagawad Gita, as it is. Baik, profilnya beliau adalah Iputu Wirasa Pandya, kelani sekali saking sesungguhunan ring peseraman beliau, Sri Maha Prabu Prahlada Pandya. Karena beliau menerima pengetahuan saking ide betara lelangit, yaitu pengetahuan suci parisude vayu, dan dari ide rajasi ajisake, pengetahuan jabe yadnya. Beliau belajar spiritual sejak tahun 2001, yaitu transcendental meditation dari Maharishi Mahesh Yogi. Dan beliau juga belajar secara tudidak tentang Bagawad Gita, dan mentranslate kembali Bagawad Gita untuk pembelajaran diri dari 2015. Peseraman beliau bernama Peseraman Kayu Manis, alamatnya di desa Arda Tegal Mengkep Gaje, desa Tegal Mengkep Kejamatan Silem Adak Timur, Tapanan. Di peseraman tersebut, beliau mengajarkan tentang pendalaman Weda dan Bagawad Gita, untuk menumbuh kembangkan pemahaman akan kedalaman dan keluhuran tradisi budaya Bali. Beliau juga sudah membuat sebuah karya di bidang seni, yaitu seni drama tarik ketungan. Berikut kita simak ulasan beliau tentang buku Bagawad Gita, kemudian saya melihat suatu perbedaan yang sangat jauh sekali. Dari buku yang disusun oleh guru saya Maharishi Mahesh Yogi, buku kita di Bali, kemudian spesial ini buku sesuai aslinya. Jadi kalau di buku-buku yang lain, seperti yang disebutkan kelompok yang tadi itu, di sini memfokuskan perhatian pada apa yang dibicarakan. Jadi apa yang dibicarakan sebagai topik di dalam Bagawad Gita itu. Dan penjelasan-penjelasan pun diberikan terhadap topik seloka yang sedang dibicarakan. Nah ini kan kemampuan masing-masing penulis berbeda-beda, saya rasa. Jadi ada sedikit-sedikit perbedaan. Tapi yang inti, bahwa buku-buku tersebut menyampaikan apa yang menjadi topik pembahasan. Jadi topik pembahasan ini dari arahan pengetahuan yang saya dapatkan dari Maharishi juga, bahwa kenapa dipanggil Sri Bagawan? Jadi bukan Sri Krishna Uwaca. Karena pada saat itu Sri Krishna adalah awatara dari Wisnu, kemudian beliau menyampaikan pengetahuan pada Bagawad Cetana. Atau pada tingkat kesadaran Bagawan. Untuk apa? Untuk menyampaikan segala sesuatu mengenai Brahman. Jadi topik pembicaraan dalam Bagawad Gita itu adalah bagaimana manusia hidup untuk mencapai tujuan, yaitu kembali kepada Brahman. Nah ini yang jelas. Jadi dari 701 seloka itu, bukan membicarakan Sri Krishna, tapi membicarakan mengenai Brahman. Bagaimana dengan jenana yoga, karma yoga, bakti yoga, kemudian mencapai Brahman. Nah kemudian, kalau di buku yang sesuai aslinya ini, yang ditulis oleh Bakti Vedanta Srila Prabu Pada, ini bukan menyampaikan apa yang dibicarakan, tetapi menyampaikan siapa yang berbicara. Sehingga semua pembicaraan itu menjadi nihil. Hanya mengacu pada satu, yaitu bakti yoga. Nah disinilah perbedaan yang jauh sekali. Jadi kalau penerjemah yang lain, Maharishi juga mengutip dari Adi Sankara, karena itu juga garis perguruan di Gio Tirmat, yaitu Gurudev Pegawan Suami Brahmananda Saraswati, dengan Gita Basya, atau penerjemahan Bagawad Gita oleh Maharishi Adi Sankara di masa lalu, juga mengenai konsep Adwaita adalah konsep di mana tentang Brahman yang tak berwujud. Nah di beberapa seloka, kemudian saya melihat penjelasan daripada guru Prabu Pada ini, justru meniadakan Brahman yang tak berwujud, meniadakan keberadaan Sri Wisnu. Karena apa? Karena sangat fokus terhadap siapa yang berbicara. Dan yang berbicara itulah Tuhan Yang Maha Esa. Karena secara logika kalau saya tangkap dari semua penjelasan yang ada di buku tersebut, mengacu pada satu, Sri Krishna. Nah dari inilah, kemudian tidak lagi Sri Krishna itu dianggap sebagai purna awatara daripada Sri Wisnu. Tetapi Sri Wisnu sendiri adalah awatara daripada Sri Krishna. Itu terlihat pada terakhir di bab 11, kesimpulan yang dibuat oleh Srila Prabu Pada menyatakan bahwa satu-satunya Tuhan, di kesimpulan terakhir bab 11, seloka 55 disebutkan dalam penjelasannya, satu-satunya Tuhan adalah Sri Krishna, yaitu Tuhan yang bertangan dua. Jadi yang bertangan empat, yang dijelaskan di dalam bab 11, keseluruhan, kemudian di dalam yang lain juga, itu semua adalah Tuhan yang imajiner, yang tidak penting untuk diketahui. Nah itu kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dibuat ini, ternyata mengabaikan semua pembicaraan atau seloka-seloka yang menyampaikan mengenai Brahman. Nah itu, jadi kalau tadi saya dikasih pertanyaan sama Jiro Baudo, titik awal begawad kita, seloka 3, bab 3, seloka 3, bagaimana? Ya ini juga diabaikan. Karena di bab 3, seloka 3, itu kan pembahasan awal. Jadi ini titik pokok bagaimana kemudian bergerak ke bab 4, bab 5, dan seterusnya secara psikologis sastra. Di dunia yang terbatas, sudah kujelaskan sebelumnya, wahai yang tak berdosa, sudah kujelaskan sebelumnya wahai yang tak berdosa, bahwa ada dua jalan. Yaitu satu, jalan jenana yoga bagi penganut samkya. Dan yang kedua adalah jalan karma yoga bagi seorang yogi. Kemudian ini merupakan titik tolak di mana di bab selanjutnya, menjelaskan mengenai bagaimana cara menjalani samkya yang sangat sulit dan cara menjalani karma yoga. Jadi jenana yoga belum dianyurkan di sana, tetapi karma yoga yang dianyurkan. Dan ini semua dihilangkan di dalam buku Sri Lapa Prabu Pada dalam penjelasannya. Kenapa? Karena dia menganggap ini tidak penting. Yang terpenting adalah bakti kepada Krishna. Jadi, catur yoga hilang. Dilebur menjadi satu. Saya sering kalau membaca penjelasan daripada Sri Lapa Prabu Pada, saya sering berpikir, ini orang kok aneh. Maka dari itu, jadi poin yang pertama yang harus kita pahami perbedaannya. Kalau buku-buku yang lain yang pernah saya baca, baik yang ditulis oleh leluhur pengelingsir-pengelingsir kita di Bali, baik yang dikeluarkan oleh PHDI, itu selalu menyampaikan apa yang disampaikan dalam seloka-seloka itu. Kalau Sri Lapa Prabu Pada berbeda. Dia memakai siapa yang menyampaikan. Di sini, poin ini harus penting kita ketahui perbedaannya. Kenapa? Karena secara tatuo nanti ini sudah merusak konsep itu. Pada bab tiga seloka tiga, ada jenana yoga, ada karma yoga, ada dua jalan utama yang ingin dijelaskan oleh Sri Begawan. Sri Begawan untuk sampai kepada tujuan, yaitu mencapai penyatuan dengan Brahman atau Brahmanirwana. Dan ada di dalam bab delapan, itu ada kata ditutup ada Brahmanirwana, itu tidak dikasih penjelasan. Tidak dikasih penjelasan sama sekali. Kenapa? Karena itu Brahmanirwana. Karena sebelumnya, Srila Prabu Pada sudah terjebak pada konsep. Konsep bahwa loka itu adalah planet. Jadi ketika berbicara Brahmanirwana, berarti akan jauh dari menggiring pembaca menuju kepada Waikunta Loka. Atau alam Waikunta. Karena di sana disebutkan Brahmanirwana. Nah di sinilah saya melihat, ini suatu yang bisa kita katakan tidak usah sebenarnya ada seloka-seloka itu. Kalau menurut pemahaman saya, ketika membaca seluruh penjelasan Srila Prabu Pada, sebenarnya seloka itu tidak penting. Kenapa? Karena itu tidak ada gunanya. Karena yang lebih penting adalah penjelasannya mengenai satu, yaitu Krishna adalah sumber daripada segalanya. Padahal di pemahaman baik itu, kalau titi yang sendiri dari garis perguruan Adi Sankara, menempatkan Krishna sebagai purna awatara. Artinya purna awatara itu adalah beliau dalam tubuh Krishna ini dibandingkan awatara-awatara yang lain, langsung mampu menunjukkan kualitas brahmannya. Langsung. Tetapi tidak kurang juga dari awatara-awatara yang lainnya. Cuma Sri Krishna sering disebut sebagai purna awatara. Jadi tetap saja sumber daripada Sri Krishna adalah brahman. Konsep ini harus kita jelas dulu. Kalau dari pemahaman saya, dari guru-guru saya dulu, konsep ini harus jelas. Yang pertama brahman, atau kita sebut idusang yang uddi. Kemudian muncul Adi Purusa, Adi Sakti dalam kualitas energi. Kemudian muncullah Tri Purusa, Tri Sakti yang sejajar, yaitu Brahma, Vishnu, Siwa, Saraswati, Laksmi, dan Parwati. Ini konsepnya sudah jelas. Jadi kesejajaran di dalam kualitas itu. Sekarang ini dijungkirbalikan konsep itu. Dijungkirbalikan oleh Aceh Widanta Srila Prabu Pada di dalam kitab Bhagawat Gita sesuai aslinya. Contoh, di dalam bab 3 seloka 10 disebutkan Urawaca Prajapati. Jadi di masa lampau Prajapati berkata. Kemudian di dalam penjelasan yang diberikan Srila Prabu Pada dalam buku tersebut, Prajapati itu adalah Sri Vishnu. Padahal secara konsep yang jelas, Prajapati itu adalah Dewa Brahma. Yang disebut Prajapati adalah Sang Pencipta dalam kualitas mencipta. Brahma dalam kualitas mencipta, kita semua di Indonesia sudah percaya. Adalah Dewa Brahma. Brahma dalam kualitas memelihara adalah Dewa Vishnu. Brahma dalam kualitas melebur adalah Dewa Siwa. Tetapi di sini dijelaskan bahwa Prajapati, Sang Pencipta itu adalah Sri Vishnu. Dan kemudian di dalam penjelasan itu mengacu kepada satu. Sri Vishnu adalah titisan daripada Sri Krishna. Ini yang menjadi perbedaan yang sangat mendasar. Sehingga saya bilang, kalau ini dibiarkan masyarakat membaca, maka akan bingung sendiri. Nah, itu dulu dari tiang. Kemudian yang selanjutnya, tetap bahwa mereka itu hanya melihat versi Bagawat Gita itu. Jadi, kenapa saya bilang ini brainwashing? Seperti brainwashing. Walaupun mungkin kalau brainwash itu saya tidak paham betul karena saya bukan psikolog. Seperti brainwashing. Karena begini, karena ketika orang sekarang diperkenalkan dengan Hare Krishna, maka dikasihlah buku itu. Saya tahu, kalau orang baru awal belajar Bagawat Gita itu akan pusing dengan seloka. Kemudian, Srila Prabu Pada mengisi kata sesuai aslinya. Kenapa dia mengisi kata sesuai aslinya? Kalau analisa saya, karena ada bahasa Sansekerta arti kata. Jadi, setiap seloka dikasih arti kata per katanya. Jadi, kalau kita sudah membaca ini, saya pun di awal melihat, wah, preming ini asli. Karena ada arti katanya. Nah, ketika orang yang biasa membaca itu, sudah ada arti katanya, sudah percaya sekali bahwa buku ini, inilah yang terasli di antara semua buku. Tapi, karena baru belajar Bagawat Gita, maka kita pasti tidak akan memperhatikan seloka-selokanya. Kita tidak akan memperhatikan arti katanya. Apa yang kita akan perhatikan adalah penjelasannya. Karena ketika kita mencoba untuk membaca seloka-seloka dan artinya atau arti-arti seloka di sana, kita akan dibuat bolak-balik. Karena memang banyak sekali arti seloka di dalam buku bagawat Gita sesuai aslinya itu. Buku bagawat Gita versi Srila Prabu Pada bagawat Gita as it is sesuai dengan aslinya. Di bagian berikutnya, bagian kedua, nanti kita akan membedah lagi apa saja yang penyimpangan, penyimpangan terhadap buku bagawat Gita versi Srila Prabu Pada tersebut. jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya,